Alright, Sobat Gameku Kembali lagi bersama aku Ivan di channel Mr. Mayday Dan kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting ya guys Untuk pemula bagi kalian yang baru mulai nih Main Block Fruit Seperti apa dan bagaimana sih caranya Ada apa di game ini So langsung aja Kita bahas sekarang juga ke video Halo guys, alright, let's go Kita bahas satu-satu nih guys Jadi ada apa sih sebenarnya Yang harus kalian pelajari pertama kali Saat kalian bermain Block Fruit Apa aja sih yang pertama guys Yaitu UI-nya guys ya Atau interface-nya dari game tersebut Oke sebelum aku mulai, aku pindah dulu ke kanan ya guys ya Nah, oke guys Untuk menjelaskan, aku akan menggunakan metode 5W plus 1H ya guys ya Untuk UI interface atau display ini Akan aku masukkan ke bagian apa Yaitu what, oke Ada apa aja di UI interface yang ada di Block Fruit ini guys Oke, aku akan jelaskan dan satu-satu ya guys Ada yang namanya di sebelah kiri ini adalah Health guys Atau darah kalian Jika darah kalian menyampai 0 Kalian akan mati atau meninggoy Kita akan responnya disini guys Gak jauh sih emang Gak begitu jauh guys ya Yang kedua ada Energy Bisa dibilang ini stamina kalian Fungsinya untuk ketika kalian menggunakan skill Ini akan berkurang Jadi semakin banyak Energy kalian Maka kalian akan lebih banyak juga menggunakan skill ya guys ya Yang kedua ini adalah Garis XP Garis XP ini berwarna ungu ya guys ya XP itu adalah meter seberapa lama kalian bakal naik level Oke guys Di atasnya tentu saja ada level ini guys Yang berwarna putih ya guys ya Dan dollar ini adalah uang kalian ya guys Sebagai awal-awal kalian bermain mungkin akan 0 Dan level kalian akan 1 Seperti itu Oke, kita bahas ke yang selanjutnya Yaitu ada shop Oke, shop seperti pada game umumnya ya guys ya Disini ada permanent fruits Ini di update 2023 Ini ada buah-buahan Kemudian ada uang Ini langsung menambahkan uang kalian ke sini guys Ke hijau-hijau ini Indikator uang ini Jika kalian menggunakan Robux Yang ini sangat tidak worth it guys Kenapa kalian bisa mencari uang sendiri sebenarnya guys ya Oke, yang kedua adalah 2x XP boost Ini juga kurang worth it untuk awal-awal ya guys Oke, yang kedua ada products Ini respawn boss Ini cukup boros Kalau kalian mau respawn boss Revan status Ganti raise Dan plus 1 fruit storage Ini awal-awal kurang berguna semua guys ya Yang kalian butuhkan awal-awal Hanyalah naikin level kalian secara cepat Nah, ini yang dibilang game pass Bagi anak-anak Blox Ruit ya guys ya Ada 2x drop chance Jadi 2x drop dari seorang NPC Itu yang kalian kill Nanti akan bertambah Ada facebot, ada 2x money Dan 2x mastery 2x mastery ini sangat penting guys Kalau kalian mau beli Mending kalian beli ini aja guys Musarankan ya guys ya Karena ini akan menaikkan level Ketika kalian bertarung ya guys ya Level bertarung ya guys ya Intinya seperti itu Bukan level karakter kalian Ini namanya level karakter beda ya guys ya Ada dark blade Ini kurang Jangan dibeli ya guys ya Kurang ya guys ya Terus kemudian ada fruit notifier Itu adalah memberitahu kalian Seberapa dekat dengan buah jatuh ya guys ya Atau buah iblis dekat kalian Nanti ada koordinatnya disini Ke seberapa meter Seberapa jauh Dan berapa meternya Oke langsung kita bahas ke yang selanjutnya Yaitu item Item disini sangat penting guys Kenapa Inventory kalian Adalah inventory kalian disini guys Atau pedang kalian Disini semua jatuhnya guys Di inventory Seperti itu guys ya Disini ada cape Ada pel Ada scarf Ada buah-buah kalian juga disini ya guys ya Ada item drop Dari boss-boss Dari NPC Dari segala macemnya ya guys ya Seperti itu Oke guys lanjut ke stats Oke guys disini sangat penting Bagi kalian pemula brok fruits Yang kalian harus naikkan pertama kali saat bermain adalah Melee dan defense guys Ingat ya guys ya Melee defense Melee defense Melee defense Pada saat bermain Kenapa Melee Akan menaikkan Energy kalian Dan defense Akan menaikkan Health kalian Yes Itu yang kalian butuhkan Pertama kali oke Melee juga akan Menaikkan serangan Pukulan kalian ya guys ya Puk Tuh Semakin besar melee nya Semakin besar juga Damagenya ya guys ya Oke Yang kedua disini Ada kompas Nah Ini fungsinya untuk Mencari tahu Quest kalian selanjutnya guys Ini adalah panduan kalian Dalam bermain game Jadi kalian pencet track Nah Kalian bakal ngeliat tuh Di kesana tuh Tujuan kalian untuk Mengambil misi selanjutnya Atau quest kalian selanjutnya Seperti itu guys Kemudian disini ada gear Oke gear disini Untuk PvP Kalau kalian mau bertarung Dengan player lain Misal player aku Aku dengan Kamu gitu ya guys ya Kalian Gitu Ini pake ini ya PvP Face mode Ini direkumasi Untuk mobil Mobile Sorry Mobile Mobile untuk HP Maksudnya guys Counter on Damage counter Oke aku tunjukin Damage counternya ya guys ya Damage counter disini guys Nah Ini guys Angka yang muncul ini Ini adalah demi counter Face mode ini Buat grafiknya Agak cukup buruk ya guys ya Ini Gunanya untuk Mengurangi lag Oke lanjut ke Gambar kedua Ini harus aku dari kiri dulu ya Ini Simple guys Ini untuk matiin musik Background musiknya Lanjut ketiga Ini ada gambar bajak laut Bajak laut ini adalah Ryu kalian Ini kurang penting nih Awal-awal ya Nanti kalian Kalau udah level 700 ke atas Baru kalian butuh ini Nah Disini allies Allies fungsinya untuk Berteman dengan pemain lain Dan kalian tidak bisa menyerang Pemain lain Karena kalian sudah Allies Dengan permain tersebut Oke guys Jadi misalnya aku sama Kamu nih guys ya Kita kalau belum Allies bisa pukul-pukulan guys Lalu Gambar rumah Gambar rumah ini adalah Untuk teleportasi Ke tempat kalian Set home point Misalnya aku set home point Disini ya Guys ya Terus Nah Kita accept Langsung Kita bisa set home point Ke Sini Nah Dekat orang ini kan guys ya Set home pointnya gitu guys ya Gue twitter ini guys Logo burung Atau logo burung putih ini guys Ini adalah untuk Redeem Atau untuk menukarkan guys ya Bahasanya guys Kode Yang mana kode itu bisa kecari Kalian cari di google guys Atau kalian cari Nah kalian bakal nemu ini Misal Magic boost Masukin disini guys Magic boost Nah kalian bakal 2x XP Di Sebelah meter Experience kalian cuy Yaitu dimana Kalau kalian setiap mengebunuh musuh Itu akan menjadi 2x XP Seperti ini guys Biasanya kalian itu Bakal dapet Ini skill Di sebelah Di belakangku guys ya Oke aku pindah dulu ke kiri Di sini ada skill Dari karakter kalian guys Nah disini ada Ini ada Z ada X ada C Nah ini kalian bisa pakai Untuk melawan NPC guys Aku pencet salah satu ya guys ya Nah gitu guys Kalau kalian pakai skill ya guys ya Ini adalah list skill Setiapkan 3 Kalian ganti barang Atau item Atau skill Atau buah Bakal muncul berbeda-beda Cuy Nama itemnya Dan juga skillnya Tushita Kabucha Kemudian ada Magma Kemudian disini ada Server ya guys Kalau kalian mau pindah server Kalian bisa pakai ini guys Langsung kalian klik join disini Kalian bakal pindah server Seperti itu Oke aku tutup dulu Aku pindah lagi ke kanan ya guys ya Set Nah disini Kalian ada Namanya setting Ini untuk suara Seperti biasa ya guys ya Seperti Roblox pada umumnya Nah di belakang kanan atas Ini ada list Pemain yang sudah join server kalian Disini ada aku Ipankun Oke guys Aku bosin dirian disini guys ya Seperti itu guys Mengapa diciptakan NPC guys Disini Oke Disini NPC disini ada Di lautan pertama aja ya guys ya Aku liatin ya Ini ada quest Quest pasti ada Terus Ada di setiap pulau guys Quest Ada Blox Fruit Dealer Ini awal-awal gak usah guys Nanti aja nih Ini gak usah dirialkan awal-awal Nah ini Sword Dealer jangan membuang-buang uang untuk Pedang di Sword Dealer ya guys ya Kalian mending gak usah buang Karena Banyak yang harus Kalian beli nanti di level 500 ke atas Atau 700 Oke Percaya sama aku cuy Akan kita bahas selanjut videonya nanti Tapi gak sekarang Nah Ini adalah list pulau-pulaunya guys ya Kalau kalian udah level 15 Sekalian akan pindah pulau Kesini Kompas kalian bakal menunjukkan Kesini Kalau kalian udah level 30 Kalian bakal ditunjukin Kompasnya kesini Kalau kalian udah level 60 Kalian bakal ditunjukin Kesini Gitu guys Terusnya Kompasnya akan bergerak terus Gitu kan ya guys ya Dimana kita harus leveling Yang aku bilang tadi Setiap pulau bakal berbeda guys Let's go Ke 5 level 15 Nah kalian akan makan disini guys Level 14 tuh Monkey Nama musuhnya Nah dimana teman Aku pernah ambil misi bang disini Ikutin kompas kalian guys Pasti kompas kalian bakal menunjukin Kesini Dia sendiri di hutan Tengah tangan hutan lagi Yaitu wen Sampai kapan aku grinding Oke Aku bilang lagi Sampai level 700 ya guys ya Kalau udah level 700 Kalian bisa ke pulau kedua Ya ini pulaunya beda-beda Daripada pulau pertama ini guys Kalian ini baru di Samudera pertama Sekarang guys Menjawab pertanyaan Siapa Siapa Yang harus 17 sebenarnya Di game ini Di setiap pulau Pasti ada NPC nya guys ya Nah Alright guys Di setiap pulau Pasti ada NPC nya Beda-beda guys Disini aku ada Marine Boats dealer Ini buat Kapal ya guys ya Nih Kalau kalian pencet No Kalian dapet kapal Kecil Kan guys ya Itu buat menyeberangi pulau Satu antar lainnya Guys ya Terus kalian bisa ada Sword dealer Ini gak usah guys ya Jangan kalian beli Buang-buang pedang ya Aku lagi bilang ini Ini ada Blocks fruit dealer Ini nanti aja Jangan Dan ini Ada set point Oke Oke guys Menjawab pertanyaan Bu Siapa yang bikin Kalian Ngasih buah-buahan Alright guys Yang ngasih Kalian buah Adalah Orang ini guys Blocks fruit Gacha Tapi kalian Syaratnya Harus level 50 Baru kalian bisa Memiliki buah Iblis guys Oke langsung Aku gacha Coba aku contohin ya guys Nama dia ada Zio Les Yang akan mengasih kalian Buah Setiap 2 jam sekali Tapi kalian harus Membayar Dia Uang Oke aku Random Dan buy Beli Oke Aku dapet buah Ada bernama warna Ungu Jadi seperti itu Dan akan aku Store Kalian bisa makan Kalau kalian awal-awal Mending dimakan Bisa Dijatuhkan Atau bisa disimpan Oke Disimpan aja dulu Nice Bagaimana Last pertanyaan guys Yaitu Bagaimana Cara naikin level Dengan cepat Nah Ini disering ditanyakan Oleh adik-adik Dan teman-teman sekalian Caranya adalah Kalian harus farming Farming menggunakan 2x XP Untuk awal-awal Kalian pakai aja Tapi kalian ingat Harus fokus terus Leveling dan farming Karena waktunya terbatas Masukin kode yang tadi Aku kasih unjuk Yaitu ini Salah satunya Kalian masukin Misalnya JCWK Masukin JCWK Langsung Kalian pakai Nanti disini Bakal muncul 2x XP Di bawah sini Langsung kalian leveling Dan Quest Kayak Awal tadi Oke guys Itu dulu Petunjuk-petunjuk Dari awal Panduan Ketika kalian baru bermain Blox Fruit Menaiki level Sampai 700 Adalah tujuan kalian Dan Semoga bermanfaat Bagi kalian Bagi para pemula Blox Fruit Sejujurnya Aku juga dulu Diajarin oleh viewers Tapi aku tetap Belajar Bareng-bareng Sampai jumpa di next content Aku pamit dulu Ipan Pamit dulu Semoga Konten yang bermanfaat Dan jika kalian Ada pertanyaan Komen di bawah Untuk kekurangan-kekurangan Apa saja yang belum aku Jelaskan guys Sampai jumpa di next content And Bye-bye Sub indo by broth3rmax